Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. 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 PT Millennium Pharmacone International TBK atau yang biasa dikenal PT MPI-TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi yang merupa suplemen makanan dan alat kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam upaya menyukseskan program CSR, PT Millennium Pharmacone International pertama kalinya melakukan kerjasama bersama lindungi hutan dalam melakukan penanaman pohon dengan tujuan melestarikan lingkungan dan mencegah adanya abrasi di wilayah Indonesia. Melalui kampanye alam yang diinisiasinya dengan judul Green Earth Initiative Planting a Sustainable Future, PT Millennium Pharmacone International berhasil mengumpulkan dan menanam mangrove risopora sebayang seribu pohon di pesisir Tambak Rejo, Kota Semarang pada 23 September 2023 lalu. Tambak Rejo dikenal sebagai desa nelayan dan terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Jawa Tengah. Laut menjadi tumpuan nelayan Tambak Rejo untuk menghidupi keluarganya. Namun, abrasi terus mengikis daratan Tambak Rejo dan mengakibatkan jarak pantai semakin dekat serta terjadinya banjirob. Selain itu, tumpukan sampah di pesisir juga mengancam kesehatan warga. Penanaman mangrove dilakukan karena akar mangrove memiliki kemampuan untuk menahan dan mengendatkan lumpur sehingga dapat menahan laju ombak yang menerjang daratan. Selain itu, penanaman mangrove juga dapat meningkatkan kualitas ekosistem setempat sehingga biota laut termasuk ikan dapat berkembang dengan baik. You ikuti jejak PT Millennium Farmakon Internasional untuk menghijaukan Indonesia bersama lindungi hutan sekarang. Terima kasih telah menonton!